Kiamat menjadi hari yang ditakuti oleh umat manusia. Bagaimana tidak, ketika hari itu tiba berarti menandakan berakhirnya peradaban dunia. Setelah kiamat terjadi, manusia akan kembali dibangkitkan di padang masyar. Dalam sebuah surat di Al-Quran telah dijelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dengan wajah yang berbeda-beda sesuai dengan amalan yang mereka lakukan selama di dunia. Bagi orang yang banyak berbuat dosa maka akan dibangkitkan dengan wajah yang hitam dan suram. Namun ada pula yang dibangkitkan dengan wajah putih berseri dan ceria karena amalan yang telah mereka kumpulkan selama di dunia. Lantas, siapa saja kak orang yang akan dibangkitkan dengan wajah berseri lagi ceria tersebut? 1. Orang yang jika mendengar azan segera mengambil wudhu Orang pertama yang dibangkitkan dengan wajah ceria saat hari kiamat adalah orang yang jika mendengar azan bergegas untuk segera mengambil wudhu. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika hari kiamat telah tiba maka Allah SWT akan mengumpulkan suatu kaum yang wajahnya laksana bintang-bintang di angkasa. Dan para malaikat bertanya kepada mereka, apa amalan yang kalian kerjakan selama hidup di dunia? Mereka pun menjawab, setiap kami mendengar azan, segera kami bergegas mengambil air wudhu atau bersuci. 2. Orang yang rajin salat berjamaah dan mengambil wudhu sebelum azan Selain golongan di atas, ada pula golongan orang yang wajahnya ceria saat dibangkitkan di hari kiamat yakni mereka yang rajin salat berjamaah dan mereka berwudhu sebelum azan berkumandang. Orang yang wajahnya berseri-seri laksana rembulan yang memancarkan sinar terangnya. Para malaikat bertanya, apakah yang kalian kerjakan sewaktu hidup di dunia? Jawab mereka, kami selalu mempersiapkan diri untuk salat berjamaah. Jauh sebelum azan dikumandangkan, kami telah berwudhu. 3. Orang yang saat waktu salat tiba telah berada di masjid dan berwudhu sebelum azan berkumandang. Orang terakhir yang datang dengan wajah ceria saat hari kebangkitan adalah mereka yang saat waktu salat tiba sudah berada di masjid dan mereka berwudhu sebelum azan berkumandang. Mereka akan datang dengan wajah berseri-seri laksana matahari yang memancarkan cahaya terang benderang. Seperti biasa, para malaikat pun bertanya kepada mereka, amalan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia? Mereka menjawab, kami secara tekun menikuti salat berjamaah. Setiap waktu salat tiba, kami telah siap di masjid sebelum azan dikumandangkan. Dari ketiga golongan yang datang dengan wajah ceria dapat disimpulan bahwa mereka semua adalah orang yang menjaga wudhunya. Seperti yang kita ketahui bahwa wudhu menjadi salah satu hal untuk mensucikan diri sebelum melaksanakan salat. Selain itu, berwudhu juga dilakukan ketika hendak menyentuh Al-Quran yang menjadi kitab suci umat muslim. Dalam hadit nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari juga telah dijelaskan bahwa Rasulullah dapat mengenali umatnya yang memiliki wajah putih berseri karena mereka selalu menjaga wudhunya, tidak hanya wajah mereka yang bercahaya tetapi juga tangan, kaki, dan dahinya. Maka beruntunglah bagi kaum muslimin yang senantiasa menjaga wudhu mereka selama hidup mereka di dunia. Hal itu karenakan wudhunya tersebut dapat menjadi penerang bagi dosa-dosa kecil yang pernah diperbuat selama di dunia. Demikianlah informasi mengenai orang-orang yang datang dengan wajah ceria saat hari kiamat kelap. Ternyata mereka merupakan golongan yang senantiasa menjaga wudhunya sebelum melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dalam golongan yang demikian itu. Terima kasih telah menonton!